iya oke sebelumnya sama gue dan di video kali ini kita bakal mereview akun lagi ya dan ya akun yang bakal gue review adalah akunnya Bang Rizky ya guys ya kalian harusnya kalau udah sering nonton youtuber OPM harusnya kalian udah pada tau sih sama akun ini ya apalagi yang nontonin gue ya sering banget tiap hari gue buka ya tapi gak apa-apa kita bakal remaster dari yang versi dulu-dulu kan pernah gue review dan ya suara nafas saya di review akun dia yang dulu ya sangat kedengaran sekali contohnya seperti ini Oke kita lihat ekip ya buset SAC nya penuh gini coba kita intip yang sebelah-sebelah ya mau pantas ya yang sebelah-sebelah hampir dikopongin lah nah itu dia seperti itu karena dulu masih pakai mic yang dari headset ya ada yang dimana tuh deket banget sama mulut kan mungkin ya enggak ketolong walaupun gue udah pakai noise reduction karena terlalu deket gitu nah mik yang sekarang harusnya lebih bagus ya karena udah bisa gitu sama headset ya oke langsung aja kita bakal gas aja review akun dia ya yang sekarang sudah berkembang sangat pesat sekali secara resource dan jelas top-up nya ya oke kita lihat recharge nya ya kayak dia di server 558 kan mit server ya nah mitnya juga belum yang mit lama gitulah dari harli tumit lah ya dan kita lihat benefit top-up nya gila ya server segini 17.000 175.000 server segini 175.000 gila kalau kalian rupiahkan pake yang 1.500 satu kuponnya itu berarti setara 260 juta ya guys ya buset ngeri ya dan BTW double funds dia nih masih ada ya guys ya bukan dia nggak mau pakai ya kayaknya selagi nggak ada event bagus atau nggak kepepet ya dia nggak bakal pakai double funds ini guys kan nggak pakai double funds jatuhnya lebih murah ya cuman ya dia mah pakai kupon lah ngapain pakai double funds jatuhnya kalau nggak kepepet nggak bakal dipakai kayaknya double funds ini guys pakai kupon dulu lah boseng golong oke itu dia arena sudah pasti rank 1 dan ya ini dia untuk rank BP nya oke dia ada di 142 juta BP BCB ini gua yang ngaturin BP nya sudah sudah pasti rank 1 ini udah terlalu gila untuk server segini ya terus yang duanya ada sihan dia 100 juta bedanya 40 juta ya BTW gua udah pernah review juga nih aku neran kalau kalian mau lihat ya kalian cari aja belum lama kok gue reviewnya dan ya ini sisanya tuh 80 juta 70 juta dia sangat pesat sekali ya ini meninggalkan yang lain ya ya untuk karakternya sudah pasti dia yang satu juga karena dia yang satu itu kita nggak bakal lihat karakter dia kita bakal lihat karakter tetep di karakter ya kita bakal lihat dia yang Ranking 2 ya BTW di Suiryu semua guys gelo King Ryu nah ini baru Rang 8 sama 9 nya beda sampai Rang 11 King Ryu bos senggol dong gila emang kalau nggak punya Suiryu itu kerasa sih kena comeback itu pasti sering banget ya sekali tendang Suiryu juga langsung pada hilang ya emang selin ya King ini tenang aja guys sebulan lagi dia kena tackle dua bulan lagi mati cuman kalian harus ngambil dua karakter setelahnya kalau mau matiin dia Oke kita bakal lihat si jiman ini Rang 2 karakter ya udah set Fiery ya udah tak persen semua Oke walaupun belum full SAC kuning ya atk-nya 2,6 juta lumayan main banget A2 KS ya pusat terlihat bahkir ya Buse transform-nya Buse purifin gelo trivainnya tapi jelek sih minus dirivain cuman sisanya perfect guys sisanya perfect minus dirivain aja Oh ya enggak apa-apa sih revain minus juga cuman intinya kan dalemnya ya transform-nya purifin itu bagian belakangnya ini kalau dipakai di Genos ini gokil sih di Suiryu juga bagus sih cuman ya Ignite bagusnya kan enggak terlalu wow ya cuman ini paling bagus di Genos ya gila mantap sekali ini papir hero nya ya oke Grappler nya dia pakai critical purifinnya udah dua attack oke ininya wah transform-nya masih jelek dia cuman ada damage rate doang sesuai sama Suiryu terus purifinnya purifinnya lumayan ya attack-nya udah tiga bagus sih bukan lumayan udah bagus purifinnya nah rifinnya baru bener nih sini nih segelnya oke segelnya udah paling bener untuk siswi Riu ya pakai Inferno eh Inferno Slash sorry Slash ya kenapa Inferno banyak kan ngelihat Genos sama Fierce ya atau follow-up ya itu dia kita bakal lihat ke home aja BP 142 juta ya kita lihat lap-nya nih tapi harusnya udah lumayan tinggi sih ya dengan BP segitu bagi ini server muda kan nah ada yang level 10 ada yang level 6 level 7 level 7 level 10 level 6 oke udah lumayan tinggi ya bagus banget ini untuk lap-nya bahkan ada yang level 10 sih gokil ya Genos level 10 guys mana udah bosing udah nggak bisa terlalu kepake sih karena ada Genos UR ya kecuali mau nyoba pakai Hellfire ini borosnya juga level 10 gokil server 558 ya guys ya oke lanjut kita bakal lihat trainingnya ya oke trainingnya udah semua ya tinggal yang dua bawah ini ini lagi proses gua naikin jadi mungkin gua bakal naikin ke 60 persenan ya ke bagian dua bawah ini perlu effort dulu ya sabar dan kita lihat coba figurinnya server segini tuh magma guys ya magma lagi ada lagi magmanya O2 aja ya Oke nice kita lihat kostum figurinnya jebret Oh ada tiga ya mantap sekali itu dia untuk bagian figurinnya kita lihat damage bossingnya guys PT ini enggak yang tryhard ya yang borosnya ya jadi ya enggak terlalu besar enggak terlalu besar sebenarnya besar sih dilihat-lihat kalau dibandingin yang lain yang maksudnya bisa lebih tinggi lagi ya kalau tryhard potraya ten beda lain ap ya Cuman kalau yang ini kan skor terbaik nih kalau yang bikin bakusan ini lihat server 558 dapet dmg 45 M ya mantap sekali tuh yang paling tinggi aja sementara 30 M doang ya terus kita bakal coba ini kali hit nah ini line-up yang gua setting buat bosing dia ya di full ke arah burning biar si genosnya maksimal itu ngeleduh gini ya kita skip aja setau gua bisa nyentuh 100 M kalau kita tryhard ya cuman ini yang enggak versi tryhard nih dengan enggak setting taktik ataupun gear apapun ya enggak pindah-pindah gear maksudnya saya dapat berapa nih ya kita dapat 90 M ya mantap sekali kalau tryhard pasti di atas 100 ya udah pasti itu eh jadi untuk buat bosingnya kita lihat nah ini honornya guys kalian jangan kaget deh saya lihat honornya di sini iya ranking 10 server 558 ya sedikit nyasar ya bisa ada di ranking 10 ya pengennya buat yang pengen tahu cara nge-push honor biar rankingnya tinggi jangan lupa membership di saya ya sudah kayak sudah udah saya kasih tahu tuh caranya promo dikit ya oke itu dia ranking 10 guys server 558 gokil ya walaupun ya ada ketolong dikit sama orang-orang pada nggak bisa matching ya atau nggak bisa login cuman ya tetap aja kita bisa ranking 10 biasanya mungkin reng 30-an kayaknya sekolah yang musim kemarin ya 30-an 20-an lupa gua yang honor kemarin tuh eh mantap sekali untuk bagian honornya dan ya kita bakal lihat arenanya guys bp-141 ya gimana ini arenanya kita mau kayak gini atau kita purnya ada yang lawan nggak sih enggak ada kita begini aja lah ya nggak usah ngepur kita lihatnya kalau yang versi ngepur di EBS kalian bisa lihat konten sebelumnya aja nih seopal gue gue pengen menunjukkan se-over power apa ya apun dia nih kita lihat nih gelwinnya ini musiknya nyala nggak sih dari tadi Oh sorry saya nyalain dulu ya nah ini dia depan musik maksudnya efek soundnya ya Buh liat tuh damagenya normal damage loh itu bukan burnnya guys normal damage nya genos 400 juta tondo ikuyo oh meleduk sih ya ada lagi burning tondo ikuyo ini speednya harusnya menang mutlak ya nah bener karena dia udah ada speed di red buff ya kebuka kebuka unyielding nya terus kita lihat dmg si genos normal damage nya nih 200 ya buuh ilang deh deh sayangnya unyielding lagi dia waduh 300 juta satu karakter satu apa dua ya dihitung ya tadi ya menangis cok nah jeleknya genos gitu guys karena burning nya hilang jadi kalau yang di revive itu nggak langsung modar-modar gitu ya karena burnnya udah nggak ada gila King Ryu guys bisa bunuh gil ya bokil kalau main HF kan kalau burnnya ada misalnya musuhnya pada modar kan burnnya pasti pindah ya kalau main genos ada momennya burnnya tuh nggak dipakai semua ada cuman ya kalau udah kepakai semua ya sudah pasti tidak akan pindah ya karena langsung di ignite semua semua eh DMK 900 juta tuh mantap sekali ya eh itu dia untuk arenanya klik arenanya sudah pasti yang satu juga guys tidak tersentuh ya poinnya 2000 gimana artinya itu kanan kiri yang satu ya pivi sudah pasti tidak usah diragukan lagi ya no udah sama udah sampai mentok ya Coba kita jalanin dulu lah Master retrial sudah pasti lagi 10 semua Bos 10 10 10 10 ya udah tamat ya Paris trial juga sudah tamat Bos tuh udah 200 sama 100 semua ya guys ya udah don jadi ini pvinya udah ya udah tinggal nyari pvp aja ya sama risot risotan ya terus HXM juga sudah pasti sudah tamat juga ya ranking berapa ranking satu tuh kalian bisa lihat di sini dan deh coba kita lihat saya namanya memorinya harusnya udah tamat juga tinggal upgrade yang pakai koin yang ini nih aku lihat yang pakai ini bukan untuk membuka puzzle lagi maksudnya nah ya tinggal upgrade-upgrade ini doang ntar gua upgrade tapi nanti dulu ya ini udah tamat kan deh Oke kita upgrade berarti nanti terus untuk ininya telannya juga harusnya udah tamat ya sih atau belum ya kita lihat dulu nah udah tamat juga guys jadi ini bisa dipakai buat memori ya ya jadi seperti itu dan kita bakal lihat emblem dan taktiknya ya emblemnya masih pada level dua enggak masih pada sih level 2 cuma satu maksudnya udah pada level 3 ya ternyata dan ada yang level 4 juga nih dua biji ya gokil ya btw dia sangat bisa naikin level 4 yang lainnya kenapa Bang karena dia masih nabung banyak sekali disini ya itu 592 buat apa Bang ter emblem baru katanya riset ininya jadi kita habis nabung kita tinggal klaim aja terus ruginya apa Bang kalau nabung itu kan untungnya ruginya ya tinggal nahan ininya aja sih nahan yang pelanginya ya agak lama gitu jadi kita nggak bisa cepat-cepat upgrade ya buat yang nggak sabaran pasti gatel cuman ya gua sabar aja ya guys ya terus ininya juga paling minus satu guys yang bagian biru-biru ini ya soalnya diganti sama reward lain yang buat emblem baru gitu itu pilihan kalian kalau gua sih nabung ya ya jadi emblem seperti itu udah bagus banget tar tinggal di update aja nih dua ini ya dan yang lainnya pasti bakal kelar empat semua sih kalau akun dia ya lanjut ke taktiknya ini untuk hero-nya pakai cruel sama assault nah kalau tryhard bossing ini bisa diganti bersih jadi ya ini taktik masih sangat fleksibel guys kalau bagian hero ya tergantung kita mau mainnya apa ntar tapi sementara kita pakai assault dulu ya untuk monsternya kita pakai rapid rapid bintang 5 ya terus sisanya ya kita nyesuaiin sama ini aja nih bawah sini juga kita sesuaiin sama bawah sini terus graffler pakai combat combat karena bagus banget buat suiryo terus flow juga lumayan bagus ya mana sebenarnya prioritasnya kesini sih nah pokoknya ya nyala ya jadi dan nyalanya pas lagi ya buat karakter-karakter combat eh combat sorry grappler ya contohnya kayak suiryo ini bagus nih dua ini buat suiryo guys terus untuk yang high-tech-nya kita pakai ya sementara bersih kita taruh high-tech dulu sekalian nyalain ini terus untuk express sendiri ya pakai tenacity juga nyala ya sekalian nyalain ini gitu ya sebenarnya fokus gue tuh nyalain ini dulu ininya bonus aja oke kita lanjut nah oke sekarang ya ini gua bakal masuk ke bagian karakternya Oh ya BTW gua mungkin bahas statnya itu dari POV nya Bang Rizky juga karena kan gua yang ngatur akun ini juga ya jadi ya kayak gua ngomong ini kenapa kurang bagus ya karena emang belum nemu gitu biasanya ya oke jadi karena belum nemu atau masih nahan resource itu ya kita bakal membahas dari si genos ya BP 34 juta guys bayangin server 558 udah pasti A2 full set ya ini ya dan ya ini masternya tier 7 nih alang bintang 6 ini bakal otw ke bintang 6 cuman nggak tahu sih buang-buang merah-merah ini sayangnya karena ini seret dapet ya guys kalau nggak bakar diamond ya bakar diamond pun masih seret ya emang red drop yang Faction Certificate ini cil banget terus untuk time masternya udah kita ke tier 8-in udah cukup ya nggak usah sampai tier 9 tier 8 aja buat server 500-an tuh udah udah sangat OP sih kalau kata gue ya untuk level masternya tier 6 ya udah bisa unyielding dua kali guys cuman ya harus ks4 ya buat kalian yang pengen unyielding dua kali ya dan ya karena ini udah tier 6 dan gua bilang tadi ks4 sudah pasti ks4 ya bener aja terus ya kalian bisa lihat di sini gearnya ya full SAC kuning dan ungu ya Fiery pula dan atk persen semua ya atk-atk persen semua gua feel sekali terus bahagiannya seperti ini dikasih SAC ungu juga SAC kuningnya full ya SAC ungu nya ini empat ini lima ini lima ya ini udah lebih dari cukup buat si genos menurut gua bahkan mungkin bisa di reset kalau mau buat karakter lainnya dan ya ini dia untuk transformnya udah tak bonus tiga purifnya udah tak persen tiga biji eh bawahnya tapi masih atk biasa ya ini sebenarnya kita nunggu transferan sih nyari ignite boost cuman belum nemu ya jadi ya masih pakai atk biasa aja ya serifannya juga masih crit emat pulpen juga ya sebenarnya bisa-bisa aja sih kalau mau apa namanya pakai reset yang nyari atk dan dia juga sanggup untuk membeli pulpen cuman ya udah juga masih lumayan kepake lah untuk si genos ya nanti aja dulu nggak arjen banget ya ya terus ini untuk high technya udah hit dua ya udah mantap banget udah sesuai standar minimal ya terus ada atk sama crit juga lagi ya bagus sesuai lah ini ada crit dan disini juga dapet crit kan jadi critnya harusnya lumayan oke ya walaupun gearnya nggak ada crit ntar kita lihat critnya berapa ya terus disini purifnya nah ini udah mantep banget udah atk persen semua nih kalau di total berapa nih udah 20% lebih ya terus tambah refine-nya udah attack nah ini revine-nya udah attack juga jadi ini total total mungkin 30% ya udah mantep banget nih terus ini yang bagian khasnya ini udah atk tiga juga cuman ya sisanya kita ya seadanya aja bonus damage nggak terlalu ngaruh ya HP lumayan lah mana yang pentingkan atk tiga ya terus purifnya udah atk persen nih kalau emang nggak ada yang buat transfer-transferan gitu ya pakai atk persen aja tuh dua-duanya udah dapet ya kalau bagian hero ini ini emang nunggu start lanjutan kayak ignite boost ya sebenernya bisa aja nyari attack persen cuman nanti dulu cari ignite boost dulu mungkin kalau udah mentok nggak dapet baru ya ntar pakai attack persen gitu oke nih di jumlah sama kayak ini ya 20-an 20-an persen terus tambah ini jadi 30-an ya nanti udah mantep sekali dan ini dia untuk sigilnya ya tempet lah sigil genos untuk pvp guys inferno sama bastion ya untuk statnya seperti ini atk 4100 ya tinggi sekali untuk server ini bahkan server tua tuh server tua pun banyak yang belum segini ya kecuali yang sultana sultana segini wajar ya jadi dia server 558 segini itu udah udah gila sih akun Rize gua aja nggak nyampe 4 juta kalau nggak salah kayaknya akritnya sendiri nah lumayan tuh 58% ya padahal nggak pakai gear create cuman dibuat dari di buffgirnya aja normal DMK kalau trigger create kan lumayan walaupun ya bagusnya di tetap di burningnya cuman attacknya kan gede juga tuh speednya kenceng karena ya pakai fiery terus hitnya juga 33% bagus ya harusnya udah di atas 100% kalau di total lama ini ya 80% 33% dari 80% nya baru ditambahin 80% guys sistem fit gitu ya nggak langsung ditambahin ya cuman kalau kita hitung yang udah pasti di atas 100% ya di pvp sudah pasti masukin pvp pvp cuman kalau di pvp masih ada resist-resistant ya walaupun udah 100% oke lanjut itu dia untuk genosnya sudah gacor sekali kita ke HF nya BP 29 juta gede juga ya guys ya kita lihat isinya A2 ya Oh ya ini masih dulu nah ini enggak gua naikin sebenarnya bisa aja karena ya ini lagi-lagi ya akut boros karena kedepannya kita bakal build karakter kayak si FF juga jadi mungkin kita tahan dulu kalau naikin ini mungkin kalau ntar ada banyak baru gua mulai naikin ya mana ya udah lah ya walaupun tier 5 terbilang kalau untuk akun Sultan kecil ya ya nggak apa-apa ini HF ini ya selanjutnya type masternya udah tier 8 nih udah ya seperti yang gue bilang tier 8 server segini sudah sangat bagus ya udah monster lah ibaratnya ya terus level masternya tier 4 aja ya karena ya kehalang ks4 juga ya terus ada syarat paling atasnya agak ribet ya ya itu dia untuk Mastery dia selanjutnya ke ks-nya ks-nya bintang tiga terus ya setnya tuh full SAC kuning lagi guys gokil dan SAC ungunya pun nggak kalah banyak ya empat coy itu bukan tipe yang al-in satu DPS terus hilang gitu resource-nya ya ini kan udah al-in tobo di car lain juga masih ada resource-nya ya walaupun enggak sebanyak karakter yang paling tinggi ya wajar karena server baru juga server mid maksudnya ya terima lima lapan kalau dibilang baru terlalu jahat terlihat ya hehehe hehehe oke Hai atau dan drive lagi tech-tech persen semua ya bahagiannya tuh ada lagi ya saja yang punya guys di bahagiannya gokil kan ya dan ya saja kuningnya penuh lagi ya kita bakal lihat di sini transformnya nah ini masih pakai attack-3 attack bonus 1 karena ya yang paling bagus untuk monster emang ini belum ada niatan cari lagi ini setara itu lagi sekalian ibarat pakai attack bonus 2-1 ini ya polostat ini ya terus purifnya kita bisa lihat di sini karena ini karakter yang enggak terlalu algen jadi ya ya sama kayak si Genos sebenernya cuman angkanya masih kecil mungkin ntar bisa di reset lagi ya tinggal kita lihat aja kedepannya terus revunenya udah attack ya nah ya HF butuh attack juga dan dari awal dapat attack kalau nggak salah jadi enak ya terus ini udah hit 3 nih udah mantep banget ya hit 2 aja udah bagus apalagi hit 3 cuman sayangnya belum ada attack ya tapi kalau di reset juga sayangnya kalau nggak ada yang warna kuning kan nggak ada yang kekunci jadi udah biarin hit 3 aja attack-nya kita cari di purifnya guys tuh udah attack persen semua ya ini sayang 1% ini Aduh nggak apa-apa sih udah di atas 20 ya ini kalau di total berapa nih 20 23 ya ini kalau di total ya belum sampai refine-nya nih udah pasti 30-an ini juga Oh kalau ini belum 30-an ini masih 20-an karena ya ini dua angkanya nih gambel ya kecil terus untuk dimennya sendiri ada tag-2 ada dmg2 ini udah bagus banget buat HF ada dmg3 juga sebetulnya kalau paling bagus dmg3 nya ganti uptack ya dmg3 buat HF juga lumayan oke karena normal dmg3 juga lumayan sakit jadi ini transform udah bagus banget ya paling ya dmg3 nya harusnya ganti uptack aja atau dmg3 cuman ya ngapain ya reset gear sebagus ini yang dilock cuman dua jadi ini udah ya ini udah oke banget di 90% perfect terus purifnya udah attack persen tiga biji bawahnya masih attack biasa dan tapi ini angkanya udah tinggi walaupun masih tiga sudah 20 lah ya bisa kita bilang 20 19 19 lain berarti ya 19 tapi revinnya ada 8 persen jadi hampir 30 persen ya oke lah untuk HF yang bukan yang DPS utama banget DPS utama kan si genos dan untuk talentnya atau sigilnya kita pakai seadanya aja ya pakai Inferno level 6 sama level 5 aja karena ya dia belum mau buka tabungan sigil guys jadi ya nggak apa-apa terus untuk bagian defense pakai bastion resist sama ini follow up ya ya campur-campur cuman ya walaupun campur-campur ini itu sesuai sama si af-nya kok ini karena dia kan sama King ya jadi ya follow up ini bagus tetap nambahin terus kalau yang resist juga ya biar nggak kena efek di buff bagus-bagus aja terus bastion ya biar keras ya cuman ya kalau campur-campur ini resikonya yang nggak maksimal aja sih tapi masih cocok kok buat KF ya oke untuk statnya sendiri seperti ini ini attack-nya 3.200.000 guys ya tinggi juga ya terus ya sisanya seperti ini karena dia pakai drive jadi nggak secepat yang si genos ya walaupun ini udah pakai rapid ya tadi ya teman ya karena drive kan bukan fairy terus hitnya 36% mantap ya walaupun kita nggak dapat tambahin hit dari ini kan Inferno kalau tambahin hit Inferno kan harus bintang 7 ya eh level 7 sorry kenapa bintang 7 deh mungkin kalau level level 7 semua jadi ya tambahin aja sembilan persen puluh lima berarti cuman saya hit segini udah cukup sih buat HF lanjut lagi ke Swiryu nya ini dps ketiganya ya Bp 23 juta kita lihat A2 Mastery nya tier 7 tier 5 ya ini bisa tier 6 kalau mau cuman kayaknya tahan dulu ya karena ya buang-buang SAC juga tapi bisa-bisa bisa aja sih kalau mau unyielding dua kali tapi unyieldingnya sih ini udah dua kali juga ya ya spesial unyielding maksudnya ya ya mungkin nanti bisa kita naikin ya bisa kita tahan juga nggak nggak urgent banget lah kalau si Swiryu juga ya King Riyu soalnya masanya sudah mau berakhir oke ks-nya empat ya karena bisa sampai tier 6 tadi kan Master yang paling kanan gokil banget ya ks-nya empat nih dua karakter kira sama Swiryu Geryana walaupun enggak full SAC kuning ya tapi bintang empat coy gokil ya masih ada loh terus SAC umumnya pun bintang tiga guys Wah gila gila ini resortnya banyak banget ya emang akun Dewa ini coy terus lanjut coba nih kita intip King ya nih ini SAC 6 4 belum ama bakhirnya ya terus ini SAC 3 nih kita lihat coba King ya ada nggak sih Bang apa dikopongin ya Bang karena udah abis ya bret ada ya guys ya bintang tiga lagi gila ini SAC ungunya melimpah ya kalau dibongkar bisa buat dua karakter guys SAC ungu full ya cuman ya sayang karena ya yang lain nanti jadi nggak terlalu ke buildnya kita akan fokus di honor battle juga ya makanya honor bisa rank 10 ini masih pakai attack damage rate karena emang emang belum punya aja attack attack persennya guys dan damage rate juga masih cocok tuh buat si Swiryu karena normal damage dia lumayan juga terus ini untuk babgear nya ya ini babgear second ya guys ya yang pertama kan ada di genos jadi ya seadanya aja ini juga ya kalau ini enggak seadanya sih cuman ya saya kuningnya enggak terlalu penuh seadanya mungkin bagian purifnya aja tuh cuman dikasih faction damage sama attack-nya kalau transform-nya memang bagus attack 2 hit 1 crit 2 terus refine-nya juga enggak diri set pakai pulpen kan ya karena ini enggak terlalu arjen terus ini lagi nah ini babgear mahal guys ini kalau harganya sejuta ya ini warna kuning ya kalau warna kuning berarti kan eh pas bagian locknya mana sih ini ya tahu enggak butuh kunci ya jadi enak makannya mahal harganya ya sudah damage rate lagi cocok ya mati X-1 ke-mix-free anggep aja lah buat ngebus BP sama ya defense tipis-tipis nah purifnya juga sama seperti yang gua bilang karena enggak terlalu arjen jadi ya cari seadanya tapi lumayan gitu ya kayak ini apet arena DMK matek Rifle nya HP enggak usah pakai pulpen buat suir ya kalau bagian sih kita udah pasti pakai Slash sama pakai ini call up atau face dan ini dia untuk attack-nya 2 juta 300 ya speednya 60% lumayan nah ini karena pakai fiery tuh speednya lumayan kenceng kan walaupun enggak ada taktik rapid ya tuh lihat bandingin padahal ini pakai rapid bintang 5 tuh speednya kalah mas wiri yang pakai tirnya kita BTW 28% ya lumayan berarti internal injurnya hampir pasti masuk dan ini lanjut lagi ke King A2 ya Mastery nya kita lihat tier 6 terus ini ya tier 6 nggak apa-apa kalau King ini enggak usah dinaikin ya terus ininya tier 2 aja setinggi-tinggi lah buang-buang SAC nanti ya terus KS sudah pasti tadi A2 juga ya akhirnya kita lihat tuh udah drive terus udah HP persen semua SAC wangunya udah tiga juga SAC kuningnya udah empat ya banyak banget SAC kuning dia disetters ini ya terus ya ini bahagia udah SAC kuning empat juga udah merah semua kita lihat coba isinya ya tuh udah HP 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 walaupun yang paling bawah belum HP persen tapi ini udah oke banget nih ke-19 persen anggeplah 20%-an lah ya kalau di total lama yang bawah terus yang atasnya HP persennya udah tiga nah refine-nya mungkin masih jelek ya lagi-lagi karena nggak terlalu arjen nggak di reset kalau arjen pasti di direset sama dia guys pakai pulpen yang pasti udah HP nih itu blokrat juga kalau nggak direset juga nggak apa-apa sih cocok-cocok aja untuk ini kalian bagian S4 sudah HP 3 juga sisanya abaikan aja guys anggap ah start hiburan ya kalau bisa ya naik BP gini guys kalau kalian Hoki kalian dapet start kayak gini walaupun nggak guna tapi naik BP nya kenceng guys daripada kalian dapet depan dengan HP tiga nih udah sesuai sama King nah sisanya kalian doa aja kalau dapet start Hoki Alhamdulillah ya dapet start yang nambahin BP nya tede ini kalau paling Hoki ya si King itu HP tiga sama blokrat dua ya matep ya atau resist ya terus purifnya ya seadanya aja yang penting HP persennya dapet dua lumayan kan nambah berapa persennya sepertinya refine-nya masih jelek terus transformnya ini nah ini jelek ya masih belum terlalu bagus mungkin ntar kita bisa cari lagi kalau ada HP hijau 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 nya saya hijau hijau nya lumayan seret ya guys ya ini saver baru purifnya juga seadanya HP persen 2 aja terus refine-nya ini lumayan Hoki langsung dapet HP persennya ya ya untuk si gila sendiri kita lihat pakai bastion satu nah ini mungkin ntar gua pindahin kali ya bastionnya ke F ya cuman mungkin juga lebih cocok sih sebenarnya karena ada HP kan terus kalau bagian attack-nya pakai pedang ya karena ya tambahin HP juga untuk HP sendiri dia ada di angka 16 juta mantap lanjut ke si boros borosnya sih A2 AS cuman ya nggak terlalu dibuild karena ya ini boros for doang gitu ya akhirnya pun masih ada yang bolong HP attack-nya karena belum punya ya SAC unggunya pun belum ada terus ini seadanya aja ya yang penting dibuild tiket lah ya karena kan dia nggak terlalu yang paling nggak arjen dari semuanya cuman tetap nggak polosan ya masih ada SAC-nya tuh lumayan loh si gila pun masih dipasang tuh lihat ini untuk start borosnya HPnya 8.900.000 aja oke lanjut ke gelwin nah kalau bagian gelwin gua nggak bisa tunjukin startnya guys ya kita cuman bisa lihat isinya aja nah ini udah speed 50 ya ya terus girnya udah full SAC kuning dan ini udah plus 20 tapi statnya nggak bisa gue tunjukin sorry nah ini sudah ks udah A2 ya jadi ya gelwinnya udah mentok banget bisa dibilang tinggal nyari rapid sama lab aja ya gitu untuk gelwinnya guys nah ini sisanya guys ya A2 ks A2 ks A2 ks A2 biasa A2 ks A2 ks A1 ks silah banyak banget ya makhluk akun 200 juta server 558 ini bos kolektor karakter ya UR punya semua dia itu dia untuk bagian karakter dia Oke itu dia untuk bagian karakternya dan kita bakal lihat nah ini yang membuat sangat garam ya bagian tasnya guys kita ini Bang Rizky ini sangat-sangat nahan nahan resort segera kalian bayangin aja nahan resort saja akunnya kayak gini apalagi dipakai-pakaiin ya nah kita lihat di sini ya gear mea gear kuning sorry kok gear merah gear kuning tuh masih banyak banget ya walaupun ya kadang-kadang seringan dapat deh masih ada nih batu pelangi satu ya ke sini gear merahnya masih ada 49 shard bisa jadi dua sini sini masih ada nih buat drive kalau kurang ya terus nah kalian bisa lihat ada tabungan dari wheel ya wheel yang kemarin tuh yang MB terus ada shard juga nih nih ada shard suwiryu kalau nggak salah ya Oh ini yang ungu ya ini yang oran ya ada shard suwiryu tuh ada shard MB terus ada ini bekas genos yang bintang 4ks ya yang paling ditahan tuh sigil sebenernya ya terus ini ada ini nih dari honor nih mah tinggal kita buka nanti nah nih ada 115 tabungan untuk tiket merahnya kuponnya 1200 guys kalau di rupiah mungkin sejuta sembilan ratus kali ya sejuta sembilan ratus ya terus nih batu kuningnya masih ada tiga ya tabungan buat next-core nih tabungan buat next-core tuh ya ada lagi tuh ada lagi tuh yang 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 bulet ya kalian bisa lihat buh 25 ya buset nih ada lagi tuh hahaha jadi kalian bisa lihat sendirilah tuh kuning-kuningnya sebanyak apa nih tabungan batu merah ya ada 35 atau lihat ya Wow gokil gokil to sharp merahnya atau belum dipakein guys 239 ya yang bisa milih dan ya kalau kalian lihat klik disini 4531 jadi masih ada yang udah kebuka gitu dan segini yang belum kebuka ya belum yang random to yang random yang 47 Oh yang dari HXM ada 37 eh sorry turnamen maksudnya bukan naik nah ini tuh lihat sigil atau masih sangat banyak sekali ya jadi ya BP yang kalian lihat besar itu masih sangat bisa bertambah ya kalau ini pada dipakaiin semua guys tapi ya nunggu komando Bang Rizky dulu kalau Bang Rizky bilang pakai baru pakai kita masih nahan ya Eh ini masih ada 10 nih kalau Hoki bisa mungkin buat CD nanti ya kebawah lagi ini ada tabungan DM-nya di sigilnya nih yang level level 4 ya ini random ya Oh ini yang milih ini yang Oh ini yang udah jadi ya nah ini kan milih dulu nah ini yang udah jadinya btc131313 lagi 156 ya BS masih 200 buset habis nambil KS bintang 4 BSnya masih 208 buset dah tuh tiket 1000 tuh tiket emblem terus ini elite voucher 244 ya kalau mau nanti juga saya dapetin batuk kuning sangat bisa banget trus ini ada 21 Oh iya yang hasil dari mana ya lupa gua nah ini saya beli daily itu sehari seharga Rp50.000an guys ada Rp60.000 terus ini tiket temunya ada empat tahapan ya guys ya eh kita bakal lihat biji-bijiannya lihat itu wknya banyak banget bro oke lo ya dan ya Wken yang you are juga banyak ya inilah kalau kalian Hoki tapi kalau tetap lanjut ke 300 ya kayaknya ini A2 semuanya yang dia punya nih wknya ya oke jadi seperti itu ya untuk isi tasnya ini ada Hero Evolution Stone 3 juga terus yang udah kebuka ada satu ya yang UR Hero ya oke itu dia untuk planning akun ini sudah pasti A2 KS semua mungkin ya ntar mampir ke FF atau kenyamuk KS bintang empatnya Bang dan ya Oh ya si C mungkin bisa A3 loh sanggup ya harusnya sih bisa-bisa aja sih kalau Bang Rizki paling kayak gitu sih cuman kalau A2 KS tiga semua sih udah aman juga nih bagus-bagus aja ya Bang ya mungkin kalau upgrade-nya ya tadi KS FF bintang empat walaupun ntar di counter si Zombieman sih cuman ya tetap oke itu sebagai DPS Team 2 atau ya ntar mungkin ada yang imun itu energy fear ya pasti pakai lagi tuh si FF harus jadi seperti itu aja guys mungkin untuk review akunnya Bang Rizki gimana Apakah kalian kalian sudah tergarami oleh akun ini gokil sekali ya ya gua rasa cukup sekian kalau kalian suka like aja kalau kalian semua dan sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye